Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi pebersa pemerintah lewat PP No. 21 Tahun 2024 mewajibkan para pekerja untuk mengikuti tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Besarannya yakni 3% dari gaji atau upah pekerja. Meski baru peraturan ini mendapatkan respon yang berbeda dari warga. Banyak yang menyambut positif tabungan untuk perubahan rakyat itu. Namun tak sedikit yang sanksi kalau melalui mekanisme TAPERA. Penyelenggaraan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menuai pro dan kontra di masyarakat. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga. Rame tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak diperlukan biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perubahan rakyat TAPERA itu kian menuai kritik. Sebab pemerintah mewajibkan para pekerja di Indonesia membayar iuran dari gaji atau upah mereka untuk TAPERA. Setiap gaji pekerja di Indonesia bakal dipotong setiap bulannya termasuk pegawai swasta yang besarannya 3%. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Bambang Susatyo menyebut TAPERA merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat kecil. Kita bicara tentang rumah layakuni, kemudian menihilkan bedlock, maka perhatian pemerintah terhadap penyedia penyiapan dana subsidi perumahan rakyat ini menjadi penting dan bermitra dengan himpera dalam hal pembangunannya. Kemudian saya juga mendukung kalau ada rencana Presiden terpilih Prabowo Gibran ke depan untuk memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga konsentrasi untuk pengadaan rumah rakyat dan konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur itu lebih masing-masing fokus. Sejumlah anggota DPR juga menyoroti program TAPERA yang kini tengah menjadi polmik di ruang publik. DPR meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali. Tentang tabungan perumahan rakyat, PKS mengkritisi kebijakan ini karena ada beberapa catatan penting kami yang kami lihat bahwa program ini sebenarnya tujuan baik tetapi lagi-lagi kami khawatir dengan implementasinya. Pertanyaan pertama adalah apakah orang yang membayar iuran otomatis atau pasti mendapat kemudahan dalam mendapatkan rumah? Bagi kami yang penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap masyarakat atau rakyat yang membayar iuran itu pasti akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Yang kedua juga dengan kelas menengah bagaimana bagi orang-orang yang sudah punya rumah atau sudah punya warisan rumah atau yang sudah mencicil rumah saya kira perlu mendapatkan perhatian agar mereka-mereka ini juga diberikan ruang untuk bisa mengembangkan properti yang mereka milih. TAPERA atau tabungan perumahan rakyat tidak hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil namun sekarang pekerja swasta diwajibkan juga. Pemerintah memberi tengah waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Jadi kami agak kaget-kaget kalau tahu muncul PP ini yang mungkin sebelumnya kami sudah berikan masukan-masukan kepada pemerintah kenapa harus menambah iuran lagi sementara sudah ada existing fasilitas yang bisa dipakai untuk perumahan. Besaran TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah ini nanti akan ditanggung oleh pekerja sebesar 2,5% dan setengah persen lagi dibayar oleh pemberi kerja. Tim TV One mengabarkan.